Nah itu, kami nggak mengganggu, kami cuma kerja, Bu. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspesies harimau yang masih hidup di Indonesia. Karena sebelumnya, subspesies harimau Jawa dan harimau Bali telah dinyatakan punah akibat perburuan liar dan kerusakan hutan. Kini, harimau Sumatera juga menghadapi ancaman kepunahan. Karena banyak hutan-hutan di Sumatera yang dibabat habis untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Hingga kini, populasi harimau Sumatera hanya tersisa sekitar 600 ekor saja. Sebagai Raja Rimba Sumatera, harimau Sumatera seringkali menuntut keadilan terhadap manusia yang berupaya merusak habitatnya. Sebuah video yang memperlihatkan seekor harimau Sumatera sedang menghadang eksavator viral di media sosial. Video ini direkam oleh operator alat berat di kawasan area perkebunan sawit di sungai alur Pasaman, Sumatera Barat. Saat itu, mereka sedang membuka hutan untuk pembangunan jalan baru. BKSDA Sumatera Barat membenarkan video ini. Ia menyatakan harimau ini keluar dari habitatnya karena merasa terganggu dengan aktivitas pembukaan lahan tersebut. Sehingga mereka harus menggiring harimau untuk kembali ke habitatnya. Namun pertanyaannya adalah, harimau keluar dari habitatnya atau manusia yang masuk ke habitat harimau dan merusaknya? Silahkan jawab di kolom komentar. Kejadian harimau menghadang alat berat saat proses pembukaan hutan di Sumatera memang seringkali terjadi. Di video ini terlihat seekor harimau Sumatera sedang mendekati alat berat yang sedang membuka hutan. Seorang operator alat berat merekam penampakan langkah ini. Ia juga memohon izin dan meminta maaf kepada harimau Sumatera tersebut jika ia sedang bekerja bukan mengganggunya. Di Sumatera harimau memang biasa dipanggil opung, datuk, atau inyak yang sebagai bentuk penghormatan kepada harimau Sumatera. Pada tahun 2017 lalu, seorang operator alat berat merekam kejadian yang menegangkan ketika rekannya yang sedang memotong kayu hendak diterkam harimau. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Palalawan Riau. Saat itu mereka sedang melakukan penebangan kayu di sebuah hutan. Dan seekor harimau datang mendekati sebuah alat berat. Tak jauh dari keberadaan harimau, ada seorang pekerja yang sedang memotong kayu. Dan harimau Sumatera tersebut berjalan mendekatinya secara perlahan. Seolah-olah harimau ini ingin berpesan kepada pemotong kayu untuk menghentikan aktivitasnya. Namun si pemotong kayu tidak menyadari jika ada seekor harimau yang sedang mendekatinya. Bahkan jarak antara harimau dan ia hanya sekitar 30 meter saja. Operator alat berat ini pun terus berusaha menuju arah temannya untuk menolongnya. Sini-sini! Nai-nai-nai! Wah! Eh! Nai-nai kalat alat! Nai-nai! Nai-nai-nai kalat! Nai-nai-nai! Apa? Apa? Beruntungnya, akhirnya mereka selamat. Ya, harimau ini sepertinya hanya ingin memberikan peringatan dan teguran saja kepada mereka. Pada tahun 2018 lalu, ada dua orang pengendara truk dibuat senam jantung saat dua ekor harimau menghadangnya. Kedua ekor harimau tiba-tiba masuk ke jalan dan menghadang laju kendaraan mereka. Ternyata harimau sumatera tersebut tidak hanya berdua. Seekor harimau sumatera lain muncul di samping kiri kendaraan yang mereka tumpangi. Dan seekor lagi muncul dari depan. Total ada empat harimau yang berada di sekitar mobil. Kepala BKSDA Aceh mengatakan bahwa kemunculan satwa langka dilindungi ini diperkirakan berada di wilayah Naganraya Aceh. Semakin sempitnya habitat harimau sumatera dan semakin berkurangnya mangsa, membuat harimau sumatera kerap masuk ke permukiman warga. Seorang warga palalawan Riau merekam kejadian harimau masuk ke perkampungan dan mengejar-ngejar ayam peliharaan warga. Seekor harimau sumatera masuk ke perkampungan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sayangnya harimau tersebut datang dengan kondisi lemas dan sakit. Sepertinya si harimau datang untuk meminta bantuan kepada warga untuk mengobatinya. Harimau ini terlihat pasrah saat para warga mengelus-elus tubuhnya. Namun setelah menjalani dua hari perawatan, nyawa harimau sumatera malang tersebut tak bisa tertolong dan akhirnya mati. Seekor harimau sumatera masuk ke jalan raya dan terekam oleh warga. Kejadian ini terjadi di sebuah jalan di Nagari Simpang, Tanjung Nanampek, Solop, Sumatera Barat. Beruntungnya semua pengendara menggunakan mobil, jadi mereka aman. Ya, semua kejadian yang telah kita saksikan menunjukkan bahwa harimau sumatera semakin terancam. Karena habitatnya semakin rusak dan berkurang. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sejahteraan manusia tidak ada salahnya. Hanya saja kita harus lebih bijaksana dan tentunya memperhatikan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam lestari.